Tapi kalau menurut saudara-saudara kita Bukan isak yang dipersembahkan Tapi Ismail Yang dipersembahkan di atas batu itu Makanya sekarang dijaga dengan begitu luar biasa Masjid Dome of the Rock Bukan isak yang dipersembahkan Tapi Ismail Makanya ada hari raya idul ada Hari raya kurban Yang dirayakan oleh saudara-saudara kita Kita harus mengucapkan selamat hari idul ada Kepada saudara-saudara kita Karena sesuai dengan kepercayaan mereka Mereka percaya Ismail dipersembahkan Tapi kalau Alkitab yang berbicara berbeda Isak yang dipersembahkan Tapi bagi saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen Kita memiliki pemahaman yang berbeda Tidak jadi soal bagi kita Isakah, Ismailkah yang dipersembahkan Karena kedua-duanya tidak jadi dipersembahkan Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Saya ajak kita semua belajar firman Tuhan hari ini Dalam kejadian pasal 22 Ayat yang pertama Kita baca sampai ayat yang ke-8 saja Kejadian pasal 22 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 Kalau sudah ketemu katakan amin Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini Saya baca ayat yang pertama Kita bergantian hingga ayat yang ke-8 Perikopnya kepercayaan Abraham diuji Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Keesokan harinya pagi-pagi Bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledainya Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta isak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban Bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Kata Abraham Kepada kedua bujangnya Tinggallah kamu disini Dengan keledai ini Aku beserta anak ini Akan pergi kesana Kami akan sembayang Sesudah itu kami akan kembali Kepadamu Lalu berkatalah isak Kepada Abraham ayahnya Bapak Sahut Abraham Ia anakku Bertanyalah ia Disini sudah ada api dan kayu Tetapi dimanakah anak domba Untuk korban bakaran itu Saya baca ulang ayat yang ke delapan Sahut Abraham Allah yang akan menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran baginya anakku Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama Allah yang akan menyediakan Kalau dalam terjemahan bahasa Ibraninya Elohim Ireh Atau yang kita sering kenal Yehovah Jireh Allah menyediakan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Ketika belajar tentang kisah Abraham Kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa disana Kita akan kagum benar dengan kehidupan Kehidupan tokoh Alkitab yang diceritakan ini Kisah yang memberi inspirasi yang luar biasa Kisah yang membangkitkan semangat Kisah yang sangat memberkati saya dan saudara Abraham di uji Melalui tiga proses ujian yang sangat berat dalam hidup Yang pertama Ujian terhadap iman Abraham Dikatakan Pergi tinggalkan negerimu Tinggalkan orang tuamu Tinggalkan keluargamu Dan pergi ke negeri Yang akan kutunjukkan kepadamu Ini ujian terhadap iman Abraham Namun kita melihat disini Bagaimana Abraham taat kepada perintah Tuhan Ketika Tuhan menyuruh ia meninggalkan negerinya Orang tuanya Dan semua keluarganya Dia pergi Ini ujian pertama yang dialami oleh Abraham Kemudian ujian kedua Bapak ibu saudara sekalian Abraham harus sabar menanti janji Tuhan Kurang lebih 25 tahun Untuk mendapatkan seorang anak laki-laki Ini ujian kesabaran yang dihadapi oleh Abraham Dia harus tunggu janji Tuhan 25 tahun Untuk mendapatkan janji Tuhan Ujian kesabaran Abraham sabar menanti janji Tuhan Walaupun dalam proses itu Proses ketekunan Abraham Kesebaran Abraham Ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya Namun dia tetap menanti janji Tuhan Kurang lebih 25 tahun Mendapatkan Isaac Ini ujian yang kedua Kemudian ujian yang ketiga Dalam iman Abraham adalah Ketika ia sudah mendapatkan anak laki-laki Yaitu Isaac Tuhan menyuruh dia Untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu Allah menyuruh dia mengorbankan anaknya yang satu-satu Allah berkata Abraham Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yaitu Isaac Persembahkanlah kepadaku Di salah satu tempat Yang akan aku tunjukkan kepadamu Ini ujian yang ketiga dalam iman Abraham diuji Untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya Abraham diuji untuk memberikan sesuatu Yang telah ia tunggu selama ini Yang telah ia terima dari Tuhan Disuruh kembalikan pada Tuhan Ini ujian terberat dalam kehidupan Abraham Ketika Tuhan menyuruhnya Membersembahkan Isaac anaknya Padahal Allah sudah berjanji melalui keturunanmu Aku akan memberkati engkau Tapi sekarang Anaknya yang satu-satunya itu Isaac Dikorbankan lagi untuk Tuhan Ismail anak dari Hagar Sudah diusir dari rumah Tidak ada lagi di rumah Sekarang yang diminta adalah Isaac Pewaris Dari keluarga Pewaris nama keluarga Pewaris dari harta keluarga Sekarang diminta Tuhan Bukankah ini adalah ujian terberat Dalam hidup Abraham Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Disini bapak ibu sekalian Ketika Allah berfirman kepada Abraham Abraham Jawaban Abraham adalah Ya Tuhan Jawaban ini bukan hanya sekedar jawaban Ya Tuhan Bukan Tapi jawaban Ya Tuhan Adalah sebuah frase Yang hendak menyatakan kesediaan Terhadap apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Sehingga dengan sigap Abraham berkata Ya Tuhan Apapun permintaanmu Apapun perintahmu Saya siap laksanakan Ya Tuhan Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Inilah rahasianya kenapa Abraham Mampu melewati ujian yang sangat berat dalam hidupnya Dikatakan Ya Tuhan Kesediaannya untuk mentaati Tuhan Di dalam segala hal Di dalam segala keadaan Sekalipun itu Menyakitkan bagi Abraham Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan Ambillah anakmu yang tunggal Yang engkukasihi Yani Ishak Pergilah ke tanah Moria Dan mempersembahkan dia Di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu Ishak diambil Untuk dipersembahkan Mungkin bapak ibu pertanya begini Jahat sekali Tuhan Bagaimana manusia dipersembahkan Bagaimana orang dipersembahkan sebagai korban Bukankah ini cara bangsa-bangsa kafir Yang ada di sekitarnya Yang mempersembahkan anak-anak mereka Bagi dewa-dewa mereka Abraham juga tidak kaget sebenarnya Karena ia sudah tahu Kalau kebiasaan di sekitar Di mana ia mengembara Caranya hampir mirip Mempersembahkan anak Kepada dewa-dewa mereka Abraham tidak kaget Ketika Tuhan menyuruhnya Bapak ibu saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Abraham menaruh percaya Menaruh iman yang luar biasa Kepada Tuhan Dia bilang siap Tuhan Ya Tuhan Ketika Allah Memerintahkan dia untuk pergi ke Gunung Muriah Kalau Gunung Muriah itu Sekarang ini Itu adalah kota Jerusalem Dimana Salomo membangun Baiknya Yang sekarang ini Jerusalem Kalau Bapak ibu pergi ke Israel Bapak ibu akan ketemu dengan salah satu masjid disitu Namanya Masjid Berkubah Emas Dome of the Rock Masjid Berkubah Emas Ada hole yang besar Kemudian di tengah-tengah Masjid itu Ada sebuah batu karang Yang besar Dan menurut beberapa kepercayaan Yang mengatakan Di atas batu itulah Di atas batu itulah Isak Dipersembahkan Tapi kalau menurut saudara-saudara kita Bukan Isak yang dipersembahkan Tapi Ismail Yang dipersembahkan di atas batu itu Makanya sekarang dijaga dengan begitu luar biasa Masjid Dome of the Rock Bukan Isak yang dipersembahkan Tapi Ismail Makanya ada hari raya idul adah Hari raya kurban Yang dirayakan oleh saudara-saudara kita Kita harus mengucapkan selamat Hari idul adah Kepada saudara-saudara kita Karena sesuai dengan kepercayaan mereka Mereka percaya Ismail Dipersembahkan Tapi kalau Alkitab yang berbicara berbeda Isak yang dipersembahkan Tapi bagi saya Dan saudara sebagai orang-orang Kristen Kita memiliki pemahaman yang berbeda Tidak jadi soal bagi kita Isak kah Ismail kah yang dipersembahkan Karena kedua-duanya tidak jadi dipersembahkan Betul tidak Bapak Ibu Betul tidak Bapak Ibu Dua-duanya tidak dipersembahkan Kalau orang Yahudi bilang Isak yang dipersembahkan Kalau saudara-saudara muslim kita mengatakan Ismail yang dipersembahkan Bagi saya dan saudara orang-orang Kristen Tidak penting karena dua-duanya tidak dipersembahkan Justru Yang menarik bagi saya dan saudara adalah Korban penggantinya Amin Amin Korban penggantinya Yang Abraham sebut sebagai Allah menyediakannya Tuhan yang menggantikannya Tuhan yang menyediakan Itu yang paling penting bagi saya dan saudara Jadi tidak usah bertengkar soal siapa yang dipersembahkan Amin Kalau saudara-saudara kita bilang Ismail Oke tidak apa-apa Kalau orang-orang Yahudi bilang Isak sesuai dengan Alkitab Bagi kita tidak jadi soal Yang paling penting Korban penggantinya Amin Amin Bapak Ibu Karena kita tahu tipologi Yang dimaksud dengan korban pengganti ini luar biasa Karena yang akan jadi korban pengganti bagi saya dan saudara Adalah Yesus Kristus Amin Amin Dia yang menebus kita Hari Raya korban itulah yang harus saya dan saudara Rayakan tentang hari kemenangan Kristus Itulah korban Kristus bagi kita Korban yang telah menggantikan saya dan saudara Dari kematian Menyediakan tubuh yang baru bagi kita Korban yang baru bagi saya dan saudara Korban pengganti Korban penebusan Jadi sekali lagi jangan berdebat soal siapa yang dipersembahkan Isak atau Ismail Tapi kita tetap ikut Alkitab Yang dibawa oleh Abraham itu adalah Isak Amin Amin Bapak Ibu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Disini kita lihat Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham Memasang pelanak keledai Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta Isak anaknya Alkitab jelas mengatakan Beserta Isak anaknya Saya berdiri dari posisi seorang Bapak yang memiliki dua orang anak Dan rencananya mau tiga Bagaimana seorang Bapak Semalaman itu ketika ia mendengar suara Tuhan Untuk mempersembahkan anaknya Bagaimana galau nya seorang Bapak Betapa sedihnya hati Abraham Saya yakin sebagai seorang Bapak Dia sudah tahu konsekuensi Kalau seseorang dipersembahkan itu seperti apa Tapi di lain pihak Ia juga percaya bahwa Allah Sanggup membangkitkan orang dari kematian Inilah kekuatan yang dimiliki oleh Abraham Sebagai seorang ayah tentu ia akan berpikir Selesailah anak ini Selesailah seluruh keturunan Selesailah seluruh pewaris Tapi di lain pihak Dia percaya Allah sanggup membangkitkan Isak Walaupun ia sudah mati Kitab Ibrani mengatakan demikian Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Di sini dikatakan mereka jalan Tiga hari perjalanan Tiga hari perjalanan mereka dari bersebah Menuju bukit muria di Jerusalem Tiga hari perjalanan cukup jauh Dengan memikul kayu bakar Dengan perlengkapan makan Dan lain sebagainya Mereka sampai di bukit muria Perjalanan yang cukup jauh Tiga hari Mereka hanya pergi Untuk beribadah kepada Tuhan Abraham berkata Mau pergi sembayang kepada Tuhan Mau pergi memberikan korban bagi Tuhan Tiga hari Beda dengan kita Kita tidak sampai tiga hari jalan datang gereja Betul tidak Bapak ibu? Tidak sampai Tiga puluh menit pun mungkin tidak Ini tiga hari Dari bersebah ke Jerusalem Tiga hari Naik keledai Jauh Ya kalau dulu ada motor mungkin Atau ada mobil Cepat saja Bisa keliling satu kali Tapi Dulu sana ada Bapak ibu saudara sekalian yang ketiga hari Tapi mereka Relah membuang waktu mereka Demi ketahatan kepada Tuhan Untuk sembayang Dan memberi korban Persembahan bagi Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Kemudian disini Abraham berkata Kepada bujangnya Tinggal kamu disini Dengan keledai ini Aku beserta anak ini Akan pergi ke sana Kami akan sembayang Sesudah itu kami kembali Luar biasa memang Abraham Dia yakin Kalau dia akan pulang Dengan Ishak Harusnya dia berkata begini Bujang kamu tinggal disini Kami Akan pergi ke sana untuk sembayang Nanti saya pulang Artinya Ishak tidak pulang Betul tidak Bapak ibu Logikanya begitu Ishak tidak pulang Paling saya yang pulang Tapi Abraham berkata Kami akan pulang Bukankah ini iman yang luar biasa Dia belum tahu Ishak pulang atau tidak Tapi dia yakin Kami akan pulang Ini iman Sesuatu Yang belum saya dan saudara Alami Tapi kita sudah percaya Itu terjadi Iya Ini iman Abraham Seperti kesaksian dari Adik saya tadi bilang Ingat kotbanya kotiti Beberapa bulan yang lalu Menghayal saja dulu Tidak apa-apa Menghayal itu juga tidak dosa Menghayal saja dulu Siapa tahu dengan hasil menghayal itu Tuhan buat sesuatu Sebab kata menghayal itu kan terjemahan kasarnya saja Menghayal itu artinya bermimpi saja dulu Kita punya visi saja dulu Kalau bahasa kerennya sekarang Kita punya visi saja dulu Kita bermimpi saja dulu Walaupun kadang-kadang mimpi buruk Tidak apa-apa Bermimpi saja dulu Menghayal saja dulu Nanti levelnya akan naik Dari menghayal Dari menghayal mimpi Bapak ibu tahu Pada waktu Tuhan berfirman Ini kan malam Saya yakin pada saat Abraham lagi tidur Ibarat mimpi bagi Abraham Makanya dikatakan Pagi-pagi benar Kesokan harinya Berarti malam terjadinya Ini lagi mimpi Mimpi saja dulu Nanti Tuhan Akan naikkan level kita Dari mimpi Adat dari menghayal Mimpi Sampai pada level iman Level kenyataan Yang kita rasakan Dan nikmati Amen Makanya saya senang Khotba itu membekas Dan sudah jadi kesaksian Si Akotiti Luar biasa Makanya saya punya Adik-adik pemain musik Kalau Mereka sudah berpengar Bapak Gembala Kita menghayal aja dulu Kita punya Musik ini lebih bagus Luar biasa Adik-adik menghayal saja Siapa tahu Dengan menghayal Tuhan tingkatkan Sampai pada level berikutnya Bapak ibu sekalian Kita lihat ini Bermula dari mimpi Penglihatan mimpi Level iman Ujian terhadap iman Abraham Dia naik level Dia naik level Kami akan pulang Kami akan kembali Bersama-sama Seharusnya dia bilang Nanti saya pulang sendiri Kamu tunggu disini Tapi dia bilang Kami akan kembali Ini iman Kemudian disini Bapak ibu sekalian Abraham mengambil Kayu untuk korban bakaran Dan memikulkannya Kepada Isaac Di sini Ishak Bertanya Pada Abraham Bapak Di sini Suadak api Dan kayu Dimana Anak domba Untuk korban bakaran itu Sebenarnya sakit Pertanyaan ini Sakit Kalau pertanyaan Ditanyakan kepada Seorang ayah Tidak oleh anaknya Tapi disini Abraham bilang Allah Yang akan menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Baginya Anakku Padahal Tuhan sudah bilang Kalau Isaac Yang akan dipersembahkan Abraham bilang Tuhan nanti Sediakan anak domba Iman Abraham Luar biasa Bapak ibu Saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Disusunnya Kayu itu Diikatnya Isaac Anaknya Lalu diletakkan Di mesbah itu Di atas Kayu api Abraham mengulurkan Tangannya Lalu mengambil Pisau Untuk menyembeli Anaknya Isaac Padahal Abraham bilang Tadi Tuhan menyediakan Domba Harusnya Abraham bilang Lu sudah Yang akan dihoro Sebentar Kira-kira begitu Kau sudah yang akan Dibunuh Sebentar Saya yakin Kalau Abraham Bilang begitu Asli Isaac Bisa kabur Dia bisa kabur Lari kepada Ngurun Berseba Bisa lari Tapi Cara Abraham Menghibur Isaac Nanti Tuhan Sediakan Baik Abraham Maupun Isaac Sama-sama Memiliki Iman Amin Bapak Ibu Kita Perhatikan Disini Tetapi Berserulah Malaikat Tuhan Dari Langit Kepadanya Abraham Abraham Dua Kali Diulang Abraham Abraham Ya Tuhan Jangan Bunuh Anak itu Jangan Kau Apa-apakan Dia Sebab Telaku Ketahui Sekarang Bahwa Engkau Takut Akan Allah Dan Engkau Tidak Segan Segan Untuk Menyerahkan Anak Yang Tunggal Itu Kepadaku Tuhan Mencegah Abraham Tuhan Bilang Aku Telah Melihat Ketak Tan Aku Telah Melihat Iman Aku Telah Melihat Ketaatan Kau Tidak Segan Segan Membunuh Anak Isaac Menyerahkan Anak Yang Tunggal Itu Kepadaku Disinilah Klimaks Dari Ujian Terhadap Iman Abraham Aku Telah Melihat Dan Kemudian Disini Bapak Ibu Sekalian Abraham Berpaling Dan Ia Melihat Seekor Domba Di belakangnya Yang Tanduknya Tersangkut Dalam Belukan Abraham Mengambil Domba Itu Lalu Mengorbankan Sebagai Korban Bakaran Pengganti Anaknya Dan Abraham Menamai Tempat Itu Tuhan Menyediakan Yehovah Jireh Tuhan Menyediakan Sampai Sekarang Dikatakan Orang Di atas Gunung Tuhan Akan Disediakan Bapak Ibu Perhatikan Berkat Dari Ketaatan Abraham Berkat Dari Ujian Terhadap Iman Abraham Firman Tuhan Berkata Aku Bersumpah Demi Diriku Sendiri Aku Bersumpah Demi Diriku Sendiri Kata Tuhan Perhatikan Janji Tuhan Ini Sudah Diulang Tapi Klimaks Ujian Terhadap Iman Abraham Ditegaskan Disini Aku Bersumpah Demi Diriku Sendiri Karena Engkau Telah Berbuat Demikian Dan Engkau Tidak Segan Menyerahkan Anak Yang Tunggal Kepadaku Maka Perhatikan Maka Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Limpah Ketika Saya Dan Sudara Lulus Ujian Firman Tuhan Katakan Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Limpah Ini Janji Kata Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Berlimpah Artinya Ini Segera Terjadi Ini Segera Terjadi Dan Janji Ini Telah Direalisasikan Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Limpah Kata Berlimpah Limpah Disini Artinya Tidak Ada Wadah Lagi Yang Bisa Menampung Berkat Itu Sehingga Berkat Itu Tertumpah Keluar Dan Akan Mengalir Bukan Terbuang Tapi Akan Mengalir Istilah Berlimpah Menunjukkan Kepada Engkau Tidak Bisa Menampungnya Dan Itu Akan Mengalir Melaluinya Orang Lain Juga Akan Menikmati Berkat Yang Melimpa Oleh Ketaatanmu Oleh Imanmu Makanya Abraham Disebut Sebagai Bapak Orang Beriman Dari Kelimpahan Berkat Abraham Saya Dan Sudara Pun Diberkati Amen Sehingga Di setiap Doa Kita Kita Akan Mengatakan Kiranya Berkat Abraham Isaac Dan Yaakub Melimpah Dalam Hidup Saya Dan Sudara Berkat Apa Dari Abraham Isaac Dan Yaakub Berkat Apa Ada Iman Ada Ketaatan Bukan Hanya Bicara Soal Harta Benda Amen Amen Tapi Ketaatan Iman Abraham Adalah Berkat Yang Melimpa Bagi Saya Dan Sudara Sehingga Kita Ini Oleh Iman Abraham Diberkati Ada Ketaatan Abraham Ada Iman Abraham Di Dalam Diri Saya Dan Sudara Itu Jauh Lebih Besar Yang Saya Dan Sudara Nikmati Amin Bapak Ibu Masih Ada Lagi Dikatakan Dan Membuat Keturunanmu Sangat Banyak Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Di Tepi Laut Dan Keturunan Itu Akan Menduduki Kota Kota Musuh Selain Janji Kelimpahan Disini Dikatakan Berkat Keturunan Akan Diberikan Tuhan Berkat Anak Cucu Akan Diberikan Tuhan Bagimu Dikatakan Keturunanmu Akan Menduduki Kota Kota Musuh Artinya Keturunanmu Menjadi Keturunan Keturunan Pemenang Amin Amin Keturunan Pemenang Keturunan Yang Diberkati Ini Berkat Abraham Yang Saya Dan Sudara Nikmati Keturunan Mu Akan Menduduki Kota Kota Musuh Keturunan Keturunan Pemenang Berkat Bagi Keluarga Amin Berkat Keluarga Ini Berkat Keluarga Bicara Janji Keturunan Berkat Keluarga Berkat Bagi Suami Berkat Bagi Istri Berkat Bagi Anak Anak Berkat Bagi Cucu Makanya Kalau Tuhan Kasih Anak Jangan Mengeluh Amin Amin Bapak Ibu Kalau Tuhan Kasih Anak Cucu Jangan Mengeluh Ini Anak Ini Bapak Ibu Itu Berkat Itu Berkat Kadang Kadang Bapak Ibu Saudara Sekalian Itu Berkat Tuhan Jangan Mengeluh Itu Berkat Saya Saya Mau Sampaikan Satu Rahasia Disini Dikatakan Disini Oleh Keturunan Mula Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Karena Engkau Mendengar Firman Saya Tertarik Dengan Kalimat Satu Ini Kata Satu Ini Oleh Keturunan Mu Kata Keturunan Mu Awalnya Keturunan Keturunan Mu Betul Tidak Bapak Ibu Tapi Kata Yang Kedua Dikatakan Keturunan Mu Oleh Keturunan Mu Semua Bangsa Di Bumi Akan Diberkati Keturunan Mu Disini Bapak Ibu Bukan Bentuk Plural Bukan Dia Bentuk Tunggal Artinya Menunjuk Kepada Satu Orang Saja Siapakah Keturunan Abraham Yang Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Orang Yesus Kristus Amen Bapak Ibu Keturunan Abraham Yang Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Orang Adalah Yesus Kristus Inilah Janji Keturunan Tentang Kedatangan Yesus Kristus Melalui Keturunan Abraham Yang Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Bangsa Dan Itu Adalah Yesus Kristus Amen Bapak Ibu Bukan Keturunan Keturunan Memang Dari Atas Dikatakan Keturunan Keturunan Mu Tapi Yang Kedua Dikatakan Keturunan Mu Keturunan Abraham Dari Isa Sampai Kepada Kristus Menunjuk Kepada Satu Orang Yang Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Bangsa Amen Bapak Ibu Jadi Melalui Kristus Saya Dan Sudara Menerima Berkat Berkat Abraham Amen Ketika Saya Dan Sudara Percaya Kepada Kristus Kita Memiliki Iman Seperti Iman Abraham Amen Kemudian Yang Terakhir Bapak Ibu Sekalian Disini Dikatakan Oleh Keturunan Mu Semua Bangsa Di Bumi Akan Diberkati Karena Engkau Mendengarkan Firman Ditutup Dengan Karena Engkau Mendengarkan Firman Kata Mendengarkan Disini Bukan Hanya Soal Diperdengarkan Dan Kemudian Telinga Ini Mendengar Bukan Tapi Kata Mendengar Disini Mengandung Makna Karena Engkau Taat Melakukan Kebenaran Karena Engkau Taat Melakukan Firman Jadi Bapak Ibu Sekalian Ujian Terhadap Iman Abraham Dia Lulus Dan Dia Diberi Berkat Oleh Tuhan Bagaimana Dengan Saya Dan Sudara Apakah Ada Ujian Akhir Akhir Ini Pertanyaannya Kita Lulus Kosondeh Ujian Dalam Keluarga Ujian Dalam Rumah Tangga Ujian Dalam Hubungan Sosial Hubungan Pertemanan Ujian Dalam Pekerjaan Dalam Usaha Dan Lain Sebagainya Pertanyaannya Kita Dengar Firman Tuhan Di sana Atau Tidak Kita Taat Terhadap Kebenaran Di sana Atau Tidak Kalau Saya Dan Saudara Taat Di dalam Ujian Itu Engkau Akan Melihat Berkat Berkat Tuhan Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Limpa Kau Akan Menjadi Berkat Ini Janji Tuhan Bagi Saya Dan Saudara Bapak Ibu Sekalian Saya Sungguh Percaya Allah Telah Menyediakan Bagi Saya Dan Saudara Amin Allah Telah Menyediakan Inilah Yang Dia Sediakan Bagi Kita Perjamuan Kudus Dimana Ini Adalah Gambaran Pengorbanan Kristus Anak Domba Yang Dikorbankan Itu Amin Jadi Hari Ini Kita Akan Merayakan Peringatan Hari Raya Korban Kristus Bukan Soal Ishak Atau Ismail Tapi Soal Anak Domba Yang Telah Diberikan Sebagai Korban Pengganti Bagi Saya Dan Saudara Sehingga Saya Dan Saudara Diselamatkan Oleh Tuhan Amin Bapak Ibu Amin Mari Siapkan Dirimu Kita Akan Terima Perjamuan Kudus